Federasi Sepak Bola Belanda mulai ketar-ketir dengan program naturalisasi Timnas Indonesia. Loh, cemas kau deh. Waduh-waduh. Jadi setelah gelaran Piala Asia 2023 selesai, kekuatan Timnas Indonesia diprediksi bakal semakin kuat di setiap posisinya. Kenapa? Hal ini tentu aja karena bakal ada beberapa pemain asal Belanda yang akan menjadi WNI atau dinaturalisasi. Kita sebut pemain-pemain yang belum debut aja nih guys. Baik yang udah selesai proses naturalisasinya ataupun yang belum. Ada Jay Idzes, Nathan Ju Aon, Martin Paes, Ragnar Urat Mangun, dan juga Tom Haye. Kata Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda di acara Orange Indonesia Festival yang bernama Gis Diong, dia bilang program naturalisasi PSSI tentu sangat bagus, tapi kalau bisa jangan banyak-banyak. Tentu gua sendiri heran ya guys, loh emangnya kenapa kalau banyak? Gua jadi bertanya-tanya nih, apa ini tanda-tanda kepanikan? Atau kenapa?